Menunggu kelahiran sang buah hati merupakan salah satu momen menegangkan yang dialami sepasang suami istri. Pasti ya, tegang banget ya. Hal ini juga dirasakan oleh Robbie Williams dan juga sang istri yang melakukan hal-hal lucu untuk menghilangkan ketegangan mereka. Senin lalu, tepatnya pada 27 Oktober, Robbie Williams dan istrinya Ada Fields dikarunai bayi laki-laki. Setelah sebelumnya, pasangan ini lebih dulu memiliki seorang putri bernama Tidora Cross Williams. Ada yang menarik dari kelahiran anak duanya ini, beberapa hari sebelum melahirkan hingga hari kelahiran sang bayi, Robbie memposting sejumlah video yang diunggahnya di Twitter. Video tersebut memperlihatkan aksi kocek keduanya menjelang proses persalinan. Di salah satu video yang dipostingnya, Robbie memberi judul, Nurse, She's Out of Her Bed Again. Sesuai dengan judul tersebut, video singkat ini memperlihatkan Ada menari-nari di ringan lagu fancy milik E.G. Azalia. Sedangkan Robbie sendiri terlihat hanya duduk diam memperhatikan istrinya. Hingga di akhir video, Robbie berkata, akan kumatikan lagunya. Yang membuat Ada berhenti menari dan kembali ke tempat tidurnya. Kalau tadi sang istri yang menari, di video berikutnya justru Robbie lah yang menghibur Ada dengan tujuan yang membuat istrinya itu rileks selagi menunggu proses persalinan. Dengan lagu milik sendiri yang berjudul Candy, Robbie tidak sekat-sekat menggoyangkan pinggulnya, berputar-putar, dan berlagak seperti sedang melakukan live performance. Namun, kini giliran Ada yang terdiam bahkan ekspresinya tembak bingung dan merasa terganggu. Ia hanya bisa pasrah melihat suaminya tersebut sambil memegangi perut besarnya. Hingga akhirnya, Robbie menyerah dan meminta seseorang untuk mematikan musiknya. Tidak berhenti sampai di situ, kegilaan Robbie Williams semakin menjadi saat ia menemani sang istri melahirkan. Dengan niat menenangkan istrinya, selama proses persalinan, Robbie menyanyikan lagu film Disney populer Frozen, Let It Go. Sedangkan Ada sedang berjuang melahirkan putranya. Bukannya tenang, Ada yang kesakitan dengan kesal meminta suaminya berhenti menyanyi. Dan setelah proses persalinan berakhir pun, Robbie mengupdate kondisi sang istri dan bayinya lewat sebuah video lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!